Saya juga minta diperkenankan untuk keluar di istana apa yang akan saya lihat Nah ternyata disitu ada semacam kegiatan dari para makhluk kraton tersebut Dan kebanyakan mereka ada siluman Jadi bentuknya hewan, setengah hewan, setengah manusia Tidak ada yang manusia sempurna, tidak ada yang hewan sempurna Terima kasih telah menonton Gus Indra sehat Alhamdulillah Mas Indra Kita bisa ketemu lagi Seneng Gus Gus Indra ini seorang advokat teman-teman Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menggali Berkait dengan sepercik pengalaman lintas dimensi dulu itu Gus Ketika bertemu langsung dengan Bunda Ratu Apa ini? Itu sebenarnya pengalaman itu terjadi saat kemudian Panjendengan tidak melakukan kuasa itu ya? Iya Iya Jadi Karena awalnya kan dari sebuah permainan Jalangkung tadi ya Oh iya ya Iya dari permainan Jalangkung yang tiba-tiba menjadi sesuatu yang real Kan gitu kan Akhirnya beliau benar-benar menemui itu saya bukan halusinasi Kan gitu Karena waktu saya dipegang kepala saya itu Saya benar-benar terasa Terus saya sempat Apa namanya nyaut begini loh Ternyata kok ngeblas kan gitu kan Nah akhirnya beliau memberi petunjuk ke saya Memberikan perintah Supaya Yang benar-benar merasa ke apa yang tak merasa ke Lakan puasa mutih tiga hari kan gitu Nah waktu itu saya kan mengiakan Iya Namun kemudian Saya berkonsultasi ke sana Diminta untuk tidak melakukan Akhirnya saya tidak melakukan Nah akhirnya beliau murga kan seperti itu Akhirnya memberikan ya hukuman lah kepada saya Kan gitu Oke Kan ada nih momen dimana Pan Jendengan disuruh meditasi Disuruh semedi waktu itu Terus kemudian Pan Jendengan terasa naik melihat jasadnya sendiri Hingga sampai kemudian diajak masuk ke Istana Bunda Ratu di Laut Selatan Ya saya penasaran aja Kira-kira Barangkali masih ingat apa enggak Gambaran suasananya Kratonnya itu seperti apa Jadi Saya meditasi itu Sebetulnya Waktu itu kan Ingin bertemu beliau kembali Agar saya dimaafkan Kan begitu kan Karena Kalau misalnya Hukuman itu terus berlanjut Bagaimana dengan nasib saya Kan seperti itu Nah karena Akhirnya saya meditasi Menentu itu terus Suatu saat ada respon Ya Ada respon Kebetulan Saya diminta untuk menenangkan diri Ada bisikan semacam itu Entah ya entah Dari siapa saya kurang paham Akhirnya saya melakukan meditasi Setenang-tenang yang mungkin Nah tiba-tiba Saya melihat Diri saya sendiri Dari saya kok tiba-tiba Entah apa yang saya rasakan Saya melihat Loh Kok awakku yang ngisor Loh Loh Akhirnya saya Kebawa secepat Gila tiba-tiba sudah masuk Tahu Mau ambil ke pantainya itu Saya tahu Tapi kan itu malam ya Terasa itu Tahu-tahu Di Di sebuah Kerajaan Yang Ya kerajaan Pantai Selatan lah Seperti itu Nah disitu Sudah duduk Kanjeng Ratu Nah kebetulan Di Sisinya Ada Nyiblorong Nah waktu itu saya Gugup Dan perasaan saya Saya langsung uluk salam Kan gitu Assalamualaikum Kanjeng Ratu Ada Ganda apa Sehingga saya Ditarik Kanjeng Ratu Untuk Masuk dalam Istana Kanjeng Ibu Ratu Ya istilahnya kan Dia merespon Saya tahu Kamu minta maaf Akan saya maafkan Tapi juga Kamu akan saya perlihatkan juga Mengenai Siapa saya Siapa Dan keadaan-keadaan Tentang Kerajaan tersebut Ya intinya Kalau yang saya lihat Itu Kebanyakan Seperti berlapis emas Ya mas Seperti berlapis emas Anehnya Seperti ada Permadani Nah gitu loh Ada permadani Tapi Tidak ada yang namanya Barang elektronik Tidak ada ya Misalnya kipas Atau Apalah yang elektrik Tidak ada Terus Kita melihatnya Disitu Apa namanya Bangunan ya Tinggi Ini terbuat Saya melihatnya ya Dari kuning emas Saya melihatnya seperti itu Dan Ibu Kanjeng Ratu Duduk disini Dengan membawa Tongkat beliau Tongkat kepala ular Nah setelah itu Kita waktu bincang-bincang Nyi belorong Sempat Nyeloroh Kan itu Kanjeng ibu Niku sintan Kulo Pengen Ditepange Pengen kenalkan Ibu Kanjeng Ratu Istilahnya Menegur Iki tamune ibu Belorong Rasa Ganggu Lungo Karena masih Dia disuruh pergi Nah Akhirnya kita berbincang-bincang Saya juga Minta diperkenankan Untuk Keluar Di istana Apa yang akan saya lihat Nah ternyata disitu Ada semacam kegiatan Dari para makhluk Kraton tersebut Dan kebanyakan mereka ada Siluman Jadi Bentuknya hewan Setengah hewan Setengah manusia Tidak ada yang manusia sempurna Tidak ada yang hewan sempurna Jadi misalnya ada Mereka manusia Separuhnya ada yang Maka ekor buaya Atau mungkin badannya manusia Wajahnya Serigala Jadi enggak ada Saya melihat enggak ada yang Ujud orang 100% enggak ada Nah itu saya tanya Kanjeng Ratu Itu siapa Dan itu Yuki rakyat Kanjeng Ratu Ibu Yaitu Poro Siluman Dan itu Terus Itu juga ada yang Prajurit-prajurit jaga itu Ada yang asli Siluman Dan ada yang dari Para peminta Pesukihan dari Beliau Setelah lepas dari Siksaan Tuh Berarti Disini ada tempat Penyiksaan Dalam Apa namanya Percakapan tersebut Ada Akhirnya saya diperlihatkan Memang Kalau saya melihatnya itu Kurang lebihnya Mungkin ya Sekitar Hampir Lima kali Kalau alun-alun Kota Magelang lah Misalnya Dibayangkan Itu Kurang lebihnya Lima kalinya Itu Yang saya melihatnya itu Seperti Di bawahnya itu Membara api Tapi bukan api Menyalah-nyalah Enggak Tapi seperti Kalau kita Arang Nah itu Disitu itu Suara Suaranya Setinggelrit Orang pada Kesan Disiksa Nah itu Ganjegratu Itu siapa Yang disiksa Yaitu Orang-orang Yang minta Kepada Belorong Ataupun Kepada Saya Namun Ingkar Janji Yang tidak Sesuai Dengan Peraturan Beliau Kan itu Tapi kalau yang Terus kalau yang sesuai Peraturan Kanjeng Ibu Jadinya Seperti apa Disiksa Tidak Dia akan Menjadi Istilahnya Tukang Atau Pembantu Bersih-bersih Dan sebagainya Ngabdi Ngabdi Derajat Nah akhirnya Bisa menjadi Penjaga Menjadi Prajurit Seperti itu Itu pun Wujudnya Sudah Tidak Sempurna Lagi Seperti itu Jadi Gini Mas Memang Ini Terus saya Buka Kan Sesuai Konsep Kasepuan Walijati Kalau Orang Meninggal Sebentar Sebelum Sebelum Dilanjutkan Mayoritas Sang Rokok Iya Mayoritas Ketika Di dalam Istana Itu Dominan Laki-laki Atau Perempuan Ya Kebanyakan Kalau saya melihatnya Kurang-kurang Ini ya Kurang Pelego Kurang Memperhatikan Kalau itu Karena saya melihatnya Ini manusia Kok Enggak ada Yang sempurna Hewan juga Enggak ada Sempurna Kan gitu Karena kita Kalau Mau melihat Laki-laki Perempuannya Mungkin Susah Kita Mungkin Tapi Saya Enggak Sempat Berpikir Laki-laki Perempuan Kalau baju Yang digunakan Kanjeng Ratu Dominan Hijau Iya Betul Itu memang Betul Dominan Hijau Jadi Ada Hijaunya Ada Birunya Ada Sedikit Biru Terus Apa ya Jadi Cuma Saya pernah Melihat Dalam Kondisi Rambut Yang berbeda Pula Kan gitu Jadi Pernah Saya melihat Dalam Kondisi Rambut Panjang Pernah Dia Posisi Pake Apa Sehingga Tidak Terurai Itu Saya Pernah Melihatnya Seperti itu Cantik Amat Cuantik Pas Standar Aja Saya Liar Ngomong Membandingkan Dengan Siapa Kalau manusia Tidak ada Yang Lebih Lebih Cantik Beliau Kita Mau Artis Siapa Mau Ini Saya Bandingkan Gitu Ya Karena Mungkin Ada Aura Cahaya Di Belakangnya Gimana Ya Kalau Aura Cahaya Memang Waktu Saya Ditemui Pertama Memang Karena Kamar Saya Gelap Dia Memancarkan Cahaya Seperti Terang Kulitnya Bulan Itu Memang Iya Memang Kamar Yang Kelop Jadi Padang Itu Sinar Dari Mana Tapi Memang Auranya Dia Tubuh Dia Seperti Mengeluarkan Sinar Sinar Bulan Jadi Akhirnya Tampak Kan Gitu Oke Selanjutnya Setelah Menembus Setana Ratu Pantai Selatan Bagaimana Bagaimana Tadi Follow Up Terkait Dengan Konsep Kematian Menurut Wali Jati Ini Tadi Berkaitan Dengan Kanjeng Ratu Kidul Jadi Kalau Secara Konsep Umum Itu Orang Meninggal Memang Dibawa Oleh Malaikat 20 Itu Tadi Ruhnya Nyawannya Itu Ke Alam Tidul Ya Yang Tertinggal Adalah Hawa Napsunya Yang Di Dunia Tapi Ada Yang Ruhnya Itu Tidak Dibawa Ke Alam Kubur Namun Dibawa Ketempat Dimana Dia Mengadakan Perjanjian Dengan Makluk Halus Tadi Misalnya Ya Secara Gampangnya Dengan Apa Namanya Misalnya Dengan Blorong Seperti Ya Akhirnya Sama Malaikat 20 Atas Gendak Tuhan Itu Diberkenankan Dibawa Ke Situ Dulu Karena Memang Sudah Janji Sudah Ikror Kan Gitu Nah Setelah Nanti Selesai Hukuman Dan Selesai Apa Yang Baru Dibawa Ke Alam Kubur Nah Itu Itu Spesialis Spesial Ini Jadi Jadi Kalau Yang Umum Tentunya Kita Langsung Ke Alam Kubur Tapi Kalau Kita Mengadakan Perjanjian Perjanjian Yang Malam Halus Yang Memang Disembah Dhania Karena Memang Kaya Karena Mereka Yang Memberi Malu Alus Memberi Setan Setan Ia Dibawa Ke Itu Ke Alam Mereka Dulu Baru Setelah Selesai Apa Yang Dia Mau Baru Kemudian Dikembalikan Di Tempat Yang Semestinya Jadi Dibawa Ketempat Dimana Dia Minta Dulu Ya Iya Kemudian Ini Terkait Dengan Ketuhanan Banyak Orang Kesana Kemari Habiskan Waktu Tenaga Pikiran Energi Finansial Untuk Mencari Sosok Tuhan Ada Yang Menyebut Allah Sang Yang Tunggal Sang Yang Widi Dan Lain Sebagainya Bagaimana Pandangan Kasepuan Wali Jati Melihat Hal Itu Sebelumnya Dimana Ini Dijabarkan Oleh Guru Saya Mbak Arjo Jadi Saya Juga Tidak Mengada Saya Tidak Mengurangi Saya Tidak Menambai Jadi Apa Yang Saya Timba Saya Angsukawruhnya Dari Barjo Kan Saya Sampaikan Ke Channel Ngaji Rosso Ini Jadi Begini Itu Mengenai Konsep Ketuhanan Itu Ada Ada Alur Ceritanya Mas Jadi Waktu Itu Saya Tanya Langsung Juga Tidak Diberikan Gitu Kan Memang Ada Tahapan Tahapannya Nah Kebetulan Selang Berapa Lama Saya Kebetulan Awalnya Begini Mas Saya Mengantar Apa Namanya Guru Kempo Saya Ke Seorang Ustadz Yang Apa Namanya Ustadz Mungkin Paranromal Atau Dianggap Orang Linueh Di Ngadirjo Mas Tapi Saya Tidak Menyebut Nama Setelah Saya Disana Mengantarkan Guru Kempo Saya Akhirnya Saya Sempat Berdebat Dengan Belionya Dan Akhirnya Saya Juga Pengen Tahu Apa Ilmu Apa Yang Dikaji Disini Nah Setelah Saya Sering Datang Setelah Dekat Akhirnya Sang Ustadz Sang Tadi Kiai Juga Kalau Sana Mereka Sering Menyebut Kiai Juga Itu Memberikan Pandangannya Nah Artinya Sakit Sakit Kan Itu Kan Sangat Berbeda Dengan Pendapat Barzo Yang Disini Konsepnya Malaikat 20 Dia Mengatakan Tidak Ada Tapi Saya Masih Diam Saya Tidak Mendebat Dia Karena Saya Tidak Buktik Saya Tidak Buktik Saya Aku Tidak Ngerogosok Mereka Tak Parah Dengan Cara Ngerogosok Sejauh Mungkin Ini Ini Ketemunya Ya Mungkin Kendur Petok Anjing Ratu Itu Aku Kenal Terus Apa Namanya Ngomong Singkos Mati Kan Gitu Tapi Raun Nanti Khusyallah Malaikat Ya Raun Kan Gitu Kan Saya Kan Bingung Ini Konsepnya Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Saya Dapat Dari Guru Saya Barzo Akhirnya Apa Namanya Dia Juga Mengatakan Allah Mengpah Sebutan Sejati Ini Raun Kan Itu Tergantung Kamu Menginterprestasikan Dia Seperti Apa Tidak Harus Allah Itu Mengenung Mengpah Sebutan Khusyallah Raun Kan Itu Allah Aku Aku Kui 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 Dia Mengatakan Seperti Itulah Saya Kan Waktu Itu Belum Mampu Untuk Menyerap Itu Semua Saya Neng Kui 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 Akhirnya Saya Nggak Kuat Semalam Berpikir Kan Saya Akhirnya Soan Menghadap Barjo Waktu itu Relax Dia sambil Nyanggul Jagungan Terus Saya Menceritakan Mbah Saya Kemarin Ketemu Wong Pinter Kok Menjabarkan Tentang Ketuanan Dan Sebagainya Kok Kadose Benten Kalian Jenengan Kan Dia Dia Tidak Percaya Malaikat 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 Aku Bisa Ngomong Yang Kepi Nah Dek E Mbah Dek Ngerogosok Mbah Ngerogosok Dikulai Yang Gusti Allah Malaikat Yang Memang Sorgun Rokok Yang Dikulai Sama Dia Kan Gitu Loh Dengan Cara Ngerogosok Mbah Nyatanya Kita Ketemu Nah Ini Kan Beda Mbah Kalau Pendapat Seperti Jenengan Yang Yang Anek Yuk Saat Jani Kepi Tumpah Aku Pengen Dipadangi Pengen Pengen Sejahat Ini Sejahat Pih Oh Ya Sekarang Aku Terima Tumpah 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 Dia Mengatakan Lih Wong Gui Wong Pinter Wong Gui Bener Lah Dikit Kan Aku Mumut Karena Dia Nggak Teruskan Ngomongannya Sambil Ngorok Diem Itu Kan Saya Berpikir Dia Orang Pinter Wong Gui Bener Mbah Kok Iso Bener Kepi Mbah Ya Saya Tak Teruskan Neng Orang Bener Kan Gitu Wong Pinter Mergane Dik Isong Rogosok Ma Bener Dik Rogosok Nanti Nanti Ya Bakal Ketemu Gusti Allah Bakal Ketemu Ma Ekat Ketemu Jen Gedru Kran Jeng Gratu Dan Bener Mergo Rogosok Mogi Tingkat Isik Kadunyan Isik Tingkat Alam Tingkat Pertama Ini Alam Dunia Kan Itu Loh Ya Pas Tapi Orang Bener Nek Jauh Nek Mereka Orang Ono Tadi Yang Disimpul G Berarti Nuan Sebu Bane Misalnya Rabed Cah SD Ngomong SMA Bener Jadi Apa Seng Tak Alami Beto Karung Rogosok Mo Jadi Nek Nyong Rogosok Mo Ya Ketemunya Ngunong Ngunong Kui Tapi Kalau Seng Tak Alami Sakh Dure Dan Iki Dudung Elmu Seng Tak Alami Sakh Dure Jadi Nek Uwang Lakoni Koyaku Durung Tentu Isau Dibuka Kek Ngunong Kui Ya Makanya Suatu Hidayah Atau Suatu Keberuntungan Mbak Arco Bisa Dengan Rialatnya Dengan Prihatannya Dengan Lelakunya Diperlihatkan Lah Nah Kui Lulih Jadi Ojo Salah Malekat Tetep Ono Ngung Ruh Dewi Sing Obah Menung Sogi Malekat 20 Tergambar Nih Jari Jari Nih Dewi Isih Kurang Percaya Apa Oh Ani Gitu Oh Njim Mbak Klo Percaya Njen Nengan Kan Seperti Itu Ok Thank you Jari Jari Subúc